Aku anggah, aku berasal dari keluarga yang kurang mampu, aku bersekolah di SMA Negeri Satu Langsah, sekolah yang elit, sekolah yang menghasilkan bebit-bebit orang hebat, aku bisa bersekolah disini karena beasiswa. Aku termasuk pelajar yang aktif di sekolahku. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan uji tangan? Angga, coba maju ke depan. Coba Angga jelaskan kepada teman-teman. Jadi menurut saya, karifikasi makhluk hidup itu untuk mengenali makhluk hidup dari spesial tingkat-tingkat hidup. Aku sering mendapatkan respek dari temanku. Dan tidak jarang pula para preman sekolah membuliku, karena tampangku yang culun dan hanya bergaul dengan temanku yang sama sepertiku. Terkadang, saat temanku mengajakku ke kantin, aku hanya bisa menolak dengan berbagai alasan. Tidak, temanku. Tidak. Saya masih 60. Saya masih 22. Tidak, saya bergantuan ya. Tidak, silakan itu. Beritahu saya. ya betul kan gimana bos? apa? culun tuh? gas kita kunci ya dari luar mandi ini bagus gedeor ya? oi culun luar dong luar kau sampai suatu hari preman sekolah mengompasku tapi aku sering berfikir karena bos preman tersebut mempunyai dua kepribadian yaitu jahat dan baik asyik 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 satu hari saat pulang sekolah aku pingsan tetapi tanpa sadar bos preman di sekolahku menolongku kemudian 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 tetapi jika benang ini kesatukan satu sama lain dengan warna yang berbeda maka ia tidak akan mudah putus dan akan menghasilkan sebuah rajutan yang kuat dan indah kemudian kemudian terima kasih kata